Tamu itu raja, kalau kita nggak mau pikir itu, udah bisa hidup. 1911, iya di bawah, bukan di atas. Ya, tapi korsi semua alat-alat itu dari tahun 1911. Mulai nyukur seribu sembilan ratus enam puluh lima Ya, hanya Bapak ini diminta sama Ayai Bapak untuk meneruskan. Itu yang paling rame itu sebetulnya Sabtu malam minggu. Kalau dari Ayai Om, itu Sabtu hari itu, nggak lo pun, yah, sembilan puluh orang. Sekarang nggak ada gitu. Hari Sabtu pun, nggak ada ya, nggak ada. Terus ada ini nggak sih om, pelanggan om, pelanggan saja om yang paling berkesan? Ada. Tapi sekarang sudah meninggal. Kesannya itu gini. Dia itu mau buka salon, ya, suruh saya mimpin, gitu loh. Habis saya sudah mimpin, ya, Tentang saya dibeli di rumah. Kalau Anda mau potong sama saya, kalau tanya harga, saya jawab, kamu potong di mana? Oh, di sana. Berapa? Ya sudah kasih no'um, bisa makan. Potong. Tamu itu raja, kalau kita nggak mau pikir itu, nggak bisa hidup. Nggak ada teman, nggak ada langganan, ya. Itu tergantung pikirannya Om. Kalau Om bilang nggak ada duka, suka semua, memang betul. Susah itu masih kalah sama senang, ya. Ya, bagi kehidupan itu satu, bangga bisa nerusnya ayah punya kerjaan. Sebelah ini ada bank. Nah, yang punya bank itu, ya, namanya rupa. Mau di lebar, banknya dia itu. Nah, mau nggak mau, tempat saya ini, dia bersedia beli gitu loh. Lantas, Om bilang, wah nggak berani saya jual. Ayah sudah pesen, ibu sudah pesen, jangan dijual. Sampai, apa itu cucu-cucu generasi yang akan datang gitu loh. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.